Jangan sampai kita menggampang-gampangkan untuk menjama solat, karena ini apa? Keluar dari hukum asal. Dan keluar dari hukum asal ini bukan hal biasa, keluar dari hukum asal dalam hal ini adalah apa? Berkaitan dengan satu sah dan tidaknya solat. Karena kita hukum asalnya apa? Melaksanakan solat di luar waktunya adalah tidak sah. Kecuali memang ada benar-benar alasan yang menyebabkan kita membolehkan solat di luar daripada waktu aslinya. Maka itu boleh. Nah di sini diingatkan oleh para ulama ajangan kita bergampang-gampangan. Bahkan sebagian para ulama lebih akhdal dia tidak menjama. Lebih akhdal dia tidak menjama. Kalau dia, jadi sebagian ulama mengkompromikan, mengumpulkan dua pendapat tadi. Dua pendapat tadi artinya apa? Kalau seorang itu sedang melakukan perjalanan, ya tidak mengapa? Dia melakukan jama atau menggabung dua solat. Tapi kalau sudah sampai di tempat atau tidak sedang melakukan perjalanan, maka yang lebih utama adalah dia apa? Dia tidak menjama solat. Dia melaksanakan solat sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Dan itu yang sebenarnya dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau safar, ketika beliau haji, beliau jama' apa? Kapan beliau jama'? Di hadiatul wadah. Beliau jama' tadi yang seperti pendapat Abu Hanifah. Beliau jama' hanya di Arafah dan di Muzdalifah. Beliau jama' di Arafah, itu jama' takdim. Kemudian di Muzdalifah, jama' takkhir. Dan sunnah kan haji kan seperti itu. Ketika kita wukuf di Arafah, kita solat duhur plus solat asar di situ. Kemudian nanti sampai ketika masuk waktu maghrib, kita masih berada di Arafah. Kita sudah masuk waktu maghrib, tapi kita tidak solat maghrib di Arafah. Dianjurkan kita untuk mengakhirkan. Agar kita segera keluar dari Arafah dan menuju Muzdalifah. Nanti kalau sudah sampai di Muzdalifah, baru kita apa? Solat maghrib dan isya. Itu namanya jama' takhidim. Nah besoknya, Rasulullah SAW ketika pergi ke Mina, lanjut ke Mina, beliau solat di waktu masing-masing. Bila solat di waktu masing-masing. Tapi tetap kosor. Nah di sini juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kita tidak gampang-gampangan menjama. Apalagi nanti kaitan dengan poin yang selanjutnya apa? Menjama' solat ketika di luar waktu safar. Yang kita bahas sekarang ini kontesnya apa? Menjama' solat ketika waktu safar. Nah bagaimana dengan menjama' solat selain daripada waktu safar? Nah itu nanti kita akan kita bahas. Kadang-kadang kita kan gampang-gampangan. Menengahkan dari bojur, perete nari hura, nak fikir jama' solat. Perete nari hura, eli nari seginti. Jama' ya, jama' Ini hati-hati. Ini kaitan dengan apa? Sah dan tidaknya solat kita. Jangan kita gampang-gampangan. Ya menjama' solat. Atau kadang-kadang pergi ke acara reh lah. Ke mana? Ke kolo atau ke kuleh. Kita jama' ajak solat. Jama' ajak solat. Kenapa? Susah nanti kalau solat di waktu. Susah apanya? Nah, gampang-gampangan menjama' solat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.